Akibat perceraian, sebuah rumah mewah bernilai ratusan juta di Kabupaten Pamekasan dihancurkan mantan suami. Sang mantan kesal lantaran tanah dari bangunan rumah yang dibangunnya diminta kembali oleh mantan istrinya. Rumah mewah di desa larangan selampar Kabupaten Pamekasan Jawa Timur ini sengaja dihancurkan pemiliknya. Dengan mengerahkan sejumlah pekerja dan alat berat, rumah seluas 8x15 meter ini kini rata dengan tanah. Rumah sengaja dibongkar setelah pasangan suami istri pemilik rumah Muhammad Sueb dan Uswatun Hasana memutuskan untuk berpisah. Keluarga menyebut tanah dari rumah ini merupakan milik dari orang tua sang istri, sementara orang tua sang suami membangunnya menjadi rumah megah sejak tahun 2018 lalu dan diketahui baru satu tahun ditempati. Akibat sudah tak bisa lagi dimediasi, pasangan suami istri ini diketahui bercerai dengan konsekuensi bangunan rumah harus dirobohkan karena dibinta kembali oleh orang tua dari sang mantan suami. Kalau informasi warga, gara-gara perceraian, penyebab perceraian ini asal mulanya kan suaminya dari Bang Tunggal, terus tinggal di sini bersama istrinya, terus ada masalah sedikit disuruh pulang, diusir. Ini yang bangun siapa mas? Yang bangun suaminya. Orang tuanya suaminya? Orang tua suaminya. Proses pembongkaran dilakukan setelah kedua belah pihak sepakat dan diketahui oleh kepala desa setempat. Kini bangunan rumah telah hancur rata dengan tanah.